Halo teman-teman, ini kita mau bahas Pokemon Go versi terbaru nanti yang mau muncul ya cuma ini prediksi, saya cuma baca-baca di beberapa artikel, artikelnya bahasanya bahasa Inggris ya ya maaf saja nanti kalau saya salah mengertikan ya nah ini kan diawali mula-mula itu di Samsung Galaxy Store itu dia mengupdate aplikasi Pokemon Go ke versi yang lebih baru nah dari situ diduga update-nya itu ada beberapa Pokemon, database Pokemon yang muncul dan Pokemon tersebut ada di regionnya Unova nah sedangkan Unova kan sekarang belum muncul nih, nanti di versi yang terbaru kemungkinan akan muncul nih Pokemon-Pokemonnya banyak banget ya wah Pokemon Black dan White, ini kayak Yin-Yang ya nah disamping itu yang lebih menarik lagi itu ada ini alat yang namanya Versus Seeker, ini ya Versus Seeker Versus Seeker ini kalau di game Pokemon yang lainnya seperti apa ya yang di Nintendo atau apa itu ya mungkin kalau teman-teman yang lebih tahu bisa komen ya Versus Seeker itu kayak mencari penantang ya, kayak mencari penantang kalau kita main PVP battle, nah kalau kita main PVP battle itu kan kita ketemu trainer lain, kita scan barcode-nya lalu kita milih entah itu Grid League, Ultra League, atau Master League nanti kita bisa PVP sama mereka tapi ini ada alat yang namanya Versus Seeker pakai alat itu nanti kita bisa menemukan trainer lain di reduce nggak tahu ya nanti sistemnya seperti apa dari Niantic di reduce sekian kilo atau berapa nanti mencari yang match dengan level atau mungkin dengan apalah itu saya juga belum begitu tahu nanti ditemukan kalau kayak kita main Mobile Legends itu kan juga gitu ranking yang sesuai nanti ditemukan nah kurang lebih mungkin seperti itu ya nanti kita bisa PVP battle cuman untuk melakukan PVP battle dengan cara tersebut kelihatannya ini kayak ada tiketnya seperti Red Pass gitu ya mungkin bisa jadi sehari kita dapat free satu tiket untuk Versus Seeker tapi kalau untuk lebih itu dari itu ya kita beli pakai koin yang kita dapat di Pokemon Go kalau kita nggak dapat koin yang dari gym itu ya mungkin beli ya beli ke minimarket atau apa ya kalian udah tahu ya seperti itu oh iya ini PVP Seeker seperti ini ya kalau kita lihat nah ini kan di game Nintendo ya kelihatannya ya nah PVP Seeker itu seperti item yang muncul di Pokemon seri Fire Red, Leaf Green, Diamond, Pearl, Platinum gitu ya di generasi ketiga tapi di Pokemon Go muncul kemungkinan bareng dengan Regen Unova nanti pas muncul kayak gitu ini ada router-routernya juga player berjalan sepuluh langkah terus menemukan lawan menggunakan Versus Seeker kayak gitu-gitu ya nah dengan adanya sistem tersebut ini nih yang sering digunakan oleh para trainer Pokemon Go itu kan kalau mau PVP ada turnamennya sampai kelas dunia itu kan pakai Silk League ya bener nggak ya? membacanya Silk PH ya itulah ya Silk League Arena sorry ya lidahnya menggulit-nggulit saya kalau ngomong bahasa Inggris nah disini Silk League itu kan udah menjelaskan nih dibawah nih nah kan dibawah ini The Silk Roads are not affiliated with Niantic Incorporation maupun sama Pokemon Company atau Nintendo artinya mereka mengadakan turnamen arena bukan official dari developnya Pokemon Go itu sendiri dia membuat sendiri gitu loh jadi tidak ada ikatan dia membuat aturannya sendiri tapi karena di Pokemon Go nantinya nih ya kalau kita baca-baca ini ada sistem PVP-nya sendiri nah ini semakin menarik ya nanti kita kalau mau PVP ada ranking-rankingnya itu nah ranking-rankingnya yang ngatur ya dari Niantic sendiri seperti itu oke masuk berikutnya yang lebih menarik lagi nih nah ini ada Root Map Root Map dan Extra Body Pokemon Feature maksudnya kita kan kalau di Pokemon Go Pokemon kita bisa dijadikan body tuh nah mungkin untuk tujuannya untuk bisa memperbanyak Candy buat Power Up atau Evo atau mungkin hanya sekedar pamer baru dapet shiny dari Red wah dipamerin pakai body seberet wah dapet shiny Rayquaza atau Kayogri atau sebelumnya itu Grodon kan seneng tuh wah dapet shiny kadang dapet shiny ratata aja ditampilin wah dapet shiny ratata ini gak apa-apa nah cuman ini kelihatannya gini nih nanti kalau kita Pokemon kita dijadikan body nah itu bisa memperkuat oh ini bentar mana ya another new bisa memperkuat new set of improvement may be coming to the body Pokemon system include body level feeding your body Pokemon snack or earning heart or point nah gak tau ya nanti bisa memperkuat IV nya individual value nya atau mungkin memperkuat CP nya dengan cara dijadikan body diajak jalan dikasih makan nah nanti dapet poin-poin nya itu nah seperti itu ya terus ada yang tadi mana ya roadmap nah ini maksudnya dulu kalau para pemain ingress kita kan ada misi yang berdasarkan roadmap misal kita ada misi apa nanti kita dapet beach ya lambang beach itu yang di bawah kan kalau pemain ingress itu wah dapet beach ini beach ini karena sudah menyelesaikan misi ini misi ini nah misi itu biasanya kalau dulu itu kita bisa mendatang mendatangi berapa ya mungkin bisa 4 sampai 7 apa sih di ingress namanya lupa saya portal mendatangi beberapa portal terus menyelesaikan misi di tiap portal nanti kita dapet beach nya itu kalau dulu yang dibanggakan itu wah dapet beach ini beach ini kalau di ingress seperti itu nah di pokemon go kemungkinan juga seperti itu kita ada misi roadmap kita jalan dengan body menyusuri roadmap nya itu kalau sudah selesai mungkin kita dapet item apa item apa yang bisa untuk meningkatkan CP maupun mungkin individual value dari pokemon tersebut nah seperti itu ya teman-teman apa lagi ya oke sementara itu dulu mungkin penafsiran saya baca beberapa berita ini mungkin bisa benar mungkin bisa juga gak benar malah justru salah kaprah itu diabeikan saja yang penting ini saya hanya ingin berbagi cerita saja dengan apa yang saya baca saat ini gitu ya teman-teman ya sampai ketemu lagi di generasi berikutnya di region Unova sampai jumpa 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 Terima kasih.